Kepakatan logistik itu dilakukan berkali-kali. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju mengingatkan pasangan calon, paslon, bupati dan wakil bupati Mamuju untuk tidak mengunggah konten kampanye di media sosial saat masa tenang jelang pemungutan puara pilkada serentak 2024. Masa tenang dimulai pada minggu hingga selasa atau 24 November sampai 26 November 2024. Hal tersebut disampaikan dalam acara Coffee Night bersama media dalam rangka kesiapan pilkada di Waterpark Grand Maleo Hotel Mamuju pada minggu 24 November 2024 malam. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, KPU Mamuju, Ibnu Ima Totori mengatakan pada pukul 23.59 Wita, 23 November paslon diminta tidak melakukan kampanye. Ia menambahkan, masa kampanye telah berakhir, baik kampanye terbatas, kampanye akbar, hingga kampanye di media sosial. Imad menambahkan, KPU sebelumnya diizinkan mendaftarkan 20 akun media sosial untuk setiap jenis aplikasi. Akun tersebut tercatat sebagai akun resmi paslon dalam melakukan kampanye di media sosial. Sehingga, KPU meminta agar paslon mematuhi regulasi yang ada. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!